Rizky Dilar pode nembak Lesti kejora, Rizky D.A. malah galau soal ego Setiap hari kamu paling mengerti, kamu terbaik kamu asal usi Terima kasih kakak dibuat Hubungan Rizky Dilar dan Lesti kejora semakin lengket saja Berbanding terbalik dengan kisah rumah tangga Rizky D.A. dan Nadia Mustika yang diusukan retak Pesinetron Rizky Dilar sampai lakukan pemanasan menembak demi Lesti kejora Namun kabar tak menyenangkan datang dari Rizky D.A. yang belum lama ini mengunggah fakta mengejutkan Penyanyi dan dut jebolan ajang pencarian bakat itu memberi sindiran menohok tentang ego yang besar dalam hubungan berakhir dengan perpisahan Lantas seperti apa faktanya? Simak artikel berikut ini Hubungan Rizky Dilar dan Lesti kejoran selalu menarik perhatian Baru-baru ini, dalam acara talk show 3 Extraordinary Love Acara yang digawangi oleh Pero Walandou dan Angga Putra ini pun menjadi heboh ketika kedatangan Rizky Dilar dan Haruka Nakagawa sebagai bintang tamu Pria yang tengah dekat dengan Lesti itu pun diberi tantangan oleh host adegan menembak Angga Putra seolah menegaskan pada Haruka adegan menembak ini untuk pemanasan Rizky Dilar dan Lesti kejora Ini contoh pemanasan Rizky Dilar sama Lesti ke depan Ujar Angga pada Haruka Dengan diiringi lagu kejora, Rizky Dilar yang tengah menembak Haruka seketika langsung grogi Karena lagu yang diputar adalah lagu milik penyanyi dangdut yang kini tengah dekat dengannya Kenapa lagunya kejora ya, ke distrek gue tadi Kejora bagus apalagi penyanyinya, Ujar Dilar Baru-baru ini, Rizky Syafarudin atau lebih populer dengan Rizky D.A. mengunggah sebuah postingan di Instagram Dengan menutup komentar, terlihat artis asal Medan itu tengah berfoto selfie Dalam sebuah keterangannya, kembaran Rido D.A. ini memberi sindirian menohok perihal ego yang besar berakhir di perpisahan Sebelum nanti menyesal dan hilang kabar belajarlah untuk bersabar Banyak yang tak sabar akhirnya bubar karena ego yang terlalu besar Tulis Rizky dilansir dari akun Instagram pribadinya Adda2 garis bawah Rizky 123 pada minggu, tanggal 6 September 2020 Sontak postingan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat itu pun semakin menambah teka-teki Soal kemelut rumah tangganya bersama sang istri Seperti diketahui, Rizky D.A. dan Nadia Mustika menikah pada tanggal 17 buli tahun 2020 secara taarut Baru menjalani pernikahan selama dua bulan Namun isu miring terhadap rumah tangganya hingga saat ini terus bermunculan Tak sampai di situ saja, anak angkat Iis Dahlia itu pun kembali mengunggah postingan di laman Instagram Yang berisi sebuah kata-kata bijak tentang orang pemaaf Tak lupa, ia juga memberi keterangan dalam foto tersebut Berusaha untuk selalu beristikfar, dan cukup dengan senyuman, tulis Rizky Unggahan itu pun semakin menuai rasa penasaran publik terkait isu keretakan rumah tangga antara Rizky D.A. dan Nadia Mustika Kendati demikian, keduanya belum klarifikasi secara jelas tentang hubungan mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!